Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Banyuang Efesial Dan sore hari ini kita mau menonton video yang lagi viral Juga lagi seru ya Jadi apa videonya nanti kita simak bareng-bareng Dan ini masih tetap acara Pilpres kemarin ya Dan sampai sekarang masih berkejula Karena ketidakpuasan Pendukung-pendukungnya Jadi untuk videonya kita siapkan dulu Jadi teman-teman semua yang menonton di video saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini Banyuang Efesial Oke untuk videonya kita tonton dulu Let's go Bukti bahwa PDIP tidak membesarkan jauh Orang-orang yang merasa jumawa Karena partainya selama 10 tahun Berada di pemerintahan Hari ini Hari ini Di tangan rakyat Kalian tidak ada apa-apanya Dengan angkuhmu Kalian nikmati hasilnya Selama ini Selama ini saya teramat sangat ngefans Kepada Dini Siregar Karena saya anggap Jadi Inilah Netizen yang merasa tidak puas Teman-teman ya Jadi untuk videonya Masih panjang sekali Dan nanti kita Tonton Videonya sampai habis Apabila teman-teman punya komentar Apabila Mempunyai pendapat Silahkan untuk Tulis di kolom komentar saya Oke kita Tonton kembali videonya Let's go Yang ada PDI perjuangan besar Di tangan Joko Widodo Betul Pak Ya Dua kali Megawati Mengikuti Pilpres Dua kalinya kalah Berarti PDI perjuangan Tidak hebat Dua kali Pak Joko Widodo Ikut Pilpres Dua kalinya menang PDI perjuangan Hanya takut kehilangan Seorang kader Paling membanggakan Tapi ternyata PDI perjuangan Tidak bisa menghargai Seorang kadernya Yang telah memberikan Kurang lebih 10 tahun Kepemimpinan di pemerintahan Mereka berkuasa Di parlemen dan pemerintahan Di pemilu Tanggal 14 kemarin Itulah bukti nyata Bahwa PDI perjuangan Tidak ada apa-apanya Ketua umumnya Megawati Soekarno Putri Juga tidak punya Andil apa-apa Selama ini Dia hanya numpang tenang Di atas nama Sang proklamator Lebih tidak Tidak ada yang dikorbankan Megawati Kalau Megawati Mengorbankan Anaknya tidak dicalonkan Dirinya tidak dicalonkan Megawati tidak berkorban Hanya saja Megawati Pandai Waktu itu Karena apa Kalau dia memaksakan diri Kalau dia memaksakan Anaknya Puan Maharani Partainya akan kalah Karena apa Anaknya Puan Maharani pun Tidak laku dijual Di pasaran Karena tidak punya Pengalaman apa-apa Tidak punya prestasi Apa-apa Hanya menang Bekor-kor doang Itulah PDI perjuangan Tahu enggak guys Partai besar itu Sakit hatinya Sudah sedang lima Iya Target operasinya adalah Samsung tidak dilantik Menjadi wapres Mereka Sebenarnya sudah legoh Kepada Prabowo Untuk menjadi pemimpin Nusantara Menjadi presiden Tapi mereka Menarget Bahasanya Gibran Tidak akan dilantik Itu adalah Cita istanahat mereka Itulah Perintah Sang Ketua Umum Ya Tapi mereka lupa Ya Prabowo adalah Gibran Gibran adalah Prabowo Jokowi adalah Prabowo Pendukung Prabowo Adalah pendukung Gibran 96 juta Lebih bos Ya Jadi Segeralah move on Sudah Bahkan Hanya lima tahun Ya Kalau sudah Gendak Yang maha kuasa Siapapun Tidak bisa menghalang-halangi Ya Mau partai besar Sekalipun Tidak akan berdaya Menghalang-halangi Seorang Gibran Untuk dilantik Menjadi wakil presiden Paham Terima kasih Spesifik Menurut saya Dari Fakta-fakta yang ada Harus diadili Jenderal Prabowo Jenderal Wiranto Jenderal Hendro Periono Jenderal Riam Izzard Dan juga Sponsornya Dari Amerika Sponsornya Kapan saya Wawancara Dengan Dulu Para berjuang Telah berhasil Mengantarkan kita Kedepan pintu gerbang Kemerdekaan Sekarang Giliran kita Memasuki Gerbang kemerdekaan Yang sesungguhnya Pahamkan sekarang Jika ada Politikus Yang dipuji oleh Amerika Maka Dori kalah Pak Prabowo Kayaknya Sedang tidak baik-baik saja Sepertinya Bihar Amerika Ingin Anis yang menang Dengan berbagai cara Pahamkan sekarang Kenapa saya milih Prabowo Setianto Ngapain coba Orang asing Ikut berorasi Di tengah-tengah masalah Seperti itu Buat apa coba Yang pasti Barat Punya banyak Kepentingan disini Yang pasti Barat Sedang geram Dengan pemerintahan Pak Jokowi Biar bagaimanapun Orang-orang Seperti saya Muhammad Daniel Awali Wajib Membelah Kedaulatan Republik Indonesia Semoga saja Pak Prabowo Subianto Sampai Dilantik nanti Bahkan Sampai Periode berikutnya Beliau Baik-baik saja Semoga 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 Amin Nah itu teman-teman ya Sangat Seru sekali Dan itu Tadi Semua Netizen-netizen Dari Pendukung Masing-masing ya Jadi Ini ada Juga Operolan seru Coba kita Dengarkan dulu Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Di channel ini Banyuangnya Oficial Oke kita Tonton kembali videonya Tidak sama sekali Tidak sama sekali Karena kursinya PDI Perjuangan itu Sekitar 18% Jadi kalau Belajar dari pengalaman Pak Jokowi Yang sekitar 80% Kursi sekarang Maka keberadaan 20% itu Manageable sekali Nah sekarang Tinggal Menurut saya Pilihannya Bagi Pak Prabowo Apakah yang di luar itu Hanya PDI Perjuangan Semuanya di dalam Atau misalnya Ada satu partai politik lagi Dengan PKS Misalnya Misalnya dengan PKS Gitu ya Jadi 27 Ya sekitar 27 ya S19-98 Jadi ya Masih 73% Masih oke Masih oke Kalau saya pribadi sih Mengatakan Akan lebih aman 80% Kalau kita bicara Pemerintahan yang Istilahnya ngebut Gitu 100 km per jam Ya Atau ngebut Sebagai sebuah pesawat Yang pengen Cepat mencapai tujuannya Karena kalau Tidak 80% Kalau 70% Mungkin Turbulensinya Agak lebih lumayan Gitu Jadi Jadi kalau kita bicara Pemerintahan berjalan Dengan pemerintahan Melaju dengan kencang Menurut saya itu Dua hal yang Sangat Sangat berbeda Jadi Prabowo Dan Mas Gibran ini Berpikirnya Seperti apa sih Kalau saya sih harus Ngebut banget ya Ngebut banget ya Ngebut banget Kita begitu banyak yang harus Dikejar Bukan cuma semata-mata Indonesia Maju 2024 Tetapi Bagaimana menciptakan Lapan kerja Dan karena itu Perinvestasi Untuk Menjawab Tantangan zaman kita 5 tahun 10 tahun ke depan Ya ini bonus demografi Bonus demografi 5 tahun 10 tahun lagi Anak-anak kita Banyak yang lulus Dari sekolah Usianya produktif Itu harus disediakan Lapan kerja Kalau gak tersedi Lapan kerja Bisa jadi benjana demografi Masalah sosial Masalah psikologi Dan Masalah-masalah lainnya Yang jelas Kalau kita bisa optimalkan Bonus demografi Kita punya lapangan kerja banyak Kita punya tenaga kerja juga banyak Maka kemudian Kita Akan sangat tinggi Pertumbuhan ekonominya Dan itu lebih menjamin Tercapai Tercapai target Indonesia maju Dari Bung Kodari Saya mau tanya yang menarik nih Hubungannya Pak Jogowi Dengan Pak Prabowo itu kan Sangat bagus Mengantar keberlanjutan Semua orang menyaksikannya Tetapi Ada kesan Bahwa Dengan sikap PNP yang Mulai agak Ya Mengatakan Siap di luar Kemudian Kalau di PKS Kan Dia tidak mengatakan apa-apa Maka cenderung Ada orang mengatakan PKS akan masuk nih Gimana ini masalah Transisi pemerintahan Supaya Pak Prabowo ini Membah WKIM sekarang ini Berlanjut dengan baik Seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo Pak Jogowi Kepada Kabinetnya Ya Kita kan baru selesai Dengan acara Penetapan Dari KPU ya Ya Kemarin Pak Prabowo Keliatannya Langsung muter-muter nih Langsung Yang jelas Pak Prabowo Sudah komunikasi Dengan Nasdem Kemudian Dengan PKB Sudah datang Jadi saya kira Hampir pasti Bahwa Nasdem Dan PKB Akan ada di dalam Yang belum ketemukan Balik lagi Dengan Dengan mana Dengan Perjuangan ya Dan dengan PKS Jadi Itu dari satu sisi Di sisi yang lain Kemarin Di KPU itu Kalau PKS-nya datang PDIP-nya gak datang Jadi saya melihat Antara PKS dan PDI ini Yang lebih pasti Berada di luar itu PDIP Perjuangan PKS karena datang Itu kan artinya Mengaku dan menerima Hasil Belum lagi Belum lagi Kalau kita bicara Sejarah hubungan Antara Pak Prabowo Sangat bagus Walaupun hubungan itu Menurut saya juga Sudah dibagi dua Bang Hubungan dengan Lembaga Dan hubungan dengan Orang Kalau hubungan dengan Lembaga iya Tapi kalau hubungan Dengan orang 2014-2019 Itu setahu saya Itu sebetulnya Lebih banyak dekatnya Dengan Dengan Anies Dan 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 Jadi kita Anggap bahwa Ya ke depan ini Partai yang berada Di luar pemerintah Itu adalah PDIP Perjuangan Dan memang Bagus juga Karena Karena PDIP Perjuangan Kalau masuk ke dalam Juga kan Dalam tanda kutip Banyak Gak enaknya Kenapa? Ya Berkonflik dengan Pak Jokowi Berkonflik dengan Mas Gibran Kemudian Berkonflik dengan Pak SBY Berkonflik dengan Mas Ahaye Berbiasa Terutama lagi Berkonflik dengan Surya Paloh Ya Walaupun dengan Pak Prabowo Katanya hubungan baik Tetapi Ya Gak tahu Dengan Bu Titi Dengan yang lain-lain Nanti Dan seterusnya Apakah nyaman juga Sementara Kalau di dalam pun Ya dengan ritme Yang sudah berbeda Perhari ini ya Menyikap Hasil pemilu Segala macem Jangan-jangan Nanti terlalu lagi Perbedaan-perbedaan Sikap Di dalam pemerintah Artinya mengganggu Ritme yang ada Padahal kita pengen kan Pesawat ini Melaju dengan cepat Jangan sampai Sudah ada turbulensi Di luar Di dalam juga Terjadi kerusuhan Kacau juga itu Nanti pesawat Di luar cuaca buruk Di dalam Terjadi keributan Jadi berada di Di luar saja Nah kalau saya Melihat sih Bagus juga Sebetulnya Kalau bisa 80% PKS saja Masuk ke dalam Tetapi kan Kembali kepada Pak Labo Dengan hitungan Matematikanya Dan hitungan Politiknya Yang jelas Kalau bicara Pemerintahan Kabinet Atau kabinet Bicara mengenai kabinet Ya beliau Sangat beruntung Menurut saya Dengan Pak Jokowi Sebagai satu tim Beliau menteri Tapi juga sudah mulai Berproses untuk Transisi Program-program Beberapa program Mungkin juga sudah mulai Dibantu kaji oleh Pemerintahan sekarang Kalau dia mengatakan Wah ini Ini masa Pemerintah sekarang Merebut yang ke depan Enggak Kacamatanya adalah Bagaimana Apa yang mau dilaksanakan Itu bisa berjalan Dengan secepat-cepatnya Kacamatanya adalah Yang akan datang Keberlanjutan dari yang sekarang Itu Bang Ini dia Yang mengatakan bahwa Ini Pak Jokowi Mau merebut Pengaruh yang ke depan Ya itu tadi Itu bagian dari Adu Domba tadi Iya Nah Kalau memang Segera pasti Atau dipastikan saja Bahwa PDI Perjuangan Itu nanti Tidak menjadi bagian Dari Kabinet Tahun 2019 Dan dikaitkan dengan Ide atau gagasan Bahwa Ada proses magang Bagi menteri-menteri Yang akan menjadi Menterinya Pak Prabowo 5 tahun ke depan Mungkin Menarik juga Kalau ada risafal Kabinet Transisi ya Ya transisi Karena udah jelas PDI Perjuangan Ya Dalam tanda kutip Tidak sejalan dengan Pak Jokowi pada hari ini Kemudian ke depan Juga gak akan Bersama dengan Pak Prabowo Ya di risafal aja Menteri-menterinya Betul Buat apa Buat apa Diganti aja Menteri-menterinya Ada berapa kan Banyak juga Nah itu udah dimasukkan aja Dengan menteri-menteri yang Yang di Apa Di seleksi oleh Pak Prabowo Untuk Dipertimbangkan menjadi Menterinya ke depan Dan ada proses Transisi disitu Menurut saya itu Bagus buat Masyarakat Bagus buat Buat rakyat Karena apa Karena Ya Ya Dia cepat Cepat adaptasi nanti Gitu 5 tahun ke depan Oke Teman-teman Videonya sudah habis Jadi Itulah tadi Yang paling depan Tadi adalah Ketidakpuasan Masyarakat Ataupun Netizen Ya Dan baru saja Obrolan-obrolan Seru Yang menarik Sekali Kita dengarkan Tentang Pak Jokowi Juga Pemerintahannya Dan Cukup itu dulu Yang kita Tonton Untuk Suri hari ini Mungkin nanti Juga ada video lagi Yang lebih seru Kita tunggu saja Dan jangan lupa Yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Terima kasih semuanya Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Di channel ini Banyuwangi Official Oke, terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu saja nanti Di video saya berikutnya Terima kasih Bye-bye Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax